Intro Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06 Baca No Value Dukung channel ini ya Dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like Comment dan share sebanyak-banyaknya Ketemen kalian ya Alma I Love You Bab 32 Ada apa dengan ekspresimu? Bukankah kamu harusnya bahagia? Ujar Talita Lalu, kenapa? Apa Rasha? Ujar Salsa terpotong Kenapa kamu bertanya padaku? Setiap Rasha mengaku Kamu harusnya benar-benar mengambil kesempatan ini Kesempatan ini tidak datang dua kali loh Ujar Talita Kedengarannya bagus Ujar Salsa Lupakan saja kesempatan yang dulu Kamu terlalu lelah melalui banyak hal Dan sekarang ini benar-benar nyata Dia akhirnya menyatakan cintanya kepadamu Ujar Talita Aduh, berhentilah bicara Aku capek Ujar Salsa Setelah dari klinik Thomas pun menjemput Talita dan mengajak Talita Beserta Salsa untuk pergi ke bioskop yang sering mereka datangi Tiba-tiba Tiba-tiba Talita marah kepada Thomas Kenapa kamu menyatakan cintanya kepadamu? Kenapa kamu menyimpan ini di tasmu? Kamu dekat ya dengan wanita lain? Ujar Talita Ujar Talita Aku? Kapan? Ujar Thomas Jujur saja deh Kamu dekatkan dengan cewek lain? Ujar Talita Oh itu Itu hanya teman aja kok Ujar Thomas Wah Jadi kamu membiarkan dia Menggunakan parfum yang kuberikan padamu? Ujar Talita Wah, wah, wah Itu keterlaluan Apakah kamu gila? Ujar Salsa Semua orang terus mengatakan Mereka mencium parfum Thomas di wanita itu Ujar Talita Sayang, aku benar-benar minta maaf Aku tidak tahu Kalau akan terjadi seperti ini Ujar Thomas Salsa Apa yang akan kamu lakukan Jika Rahsyan melakukan hal seperti ini? Ujar Talita Salsa langsung memukul pundak Talita Karena refleks Hei Jaga kalau bicara Mengapa kamu membahasnya sekarang? Ujar Salsa Jangan pukul pacarku Pukul saja aku Kenapa kamu malah memukul gadis yang begitu lemah? Ujar Thomas memeluk Talita Kamu baik-baik saja kan sayang? Ujar Thomas kepada Talita Sakit sekali Ujar Talita Talita Jangan lebay deh Ujar Salsa Kalian mau minum apa? Tanya Thomas Aku benar-benar tidak enak badan Karena melihat kalian berdua Aku ingin alat bantu pencernaan saja Kamu harus membelikannya Ujar Salsa Atau Aku akan muntah disini Biar selesai acara nontonnya Ujar Salsa berpura-pura akan muntah Baiklah Aku akan membelikannya Ujar Thomas Thomas pun pergi keluar Untuk membeli makanan dan minuman Di dalam bioskop Jangan bercanda seperti itu Thomas tidak bersalah Jadi Dia akan benar-benar Membelikannya untukmu Ujar Talita Hentikan itu Tadi Kamu sangat marah kepada Thomas Kenapa kamu harus lemah lembut lagi Kepadanya Ujar Salsa Bagaimana bisa aku tetap marah Jika dia Semanis itu Ujar Talita Telepon saja Rasha Kalau kamu iri denganku Ujar Talita Aku sudah memberitahumukan Berhenti bicara tentang Rasha Ujar Salsa menarik rambut Talita Dan Talita terus saja mengejek Salsa Apakah kamu tidak akan berhenti Untuk mengejekku seperti ini Ujar Salsa Talita terus saja mengejeknya Di luar bioskop Ternyata Samuel mengikuti mereka bertiga Dan dia tidak sengaja bertemu dengan Thomas Di luar bioskop Hai Thomas Lama tidak bertemu Ujar Samuel Bukankah kita sering datang ke sini ya Sewaktu kita masih SMP Benarkan Ujar Samuel kepada Thomas Thomas pun ingin pergi meninggalkan Samuel Dan Samuel langsung memegang pundak Thomas Pergilah menjauh dari hadapanku Ujar Thomas Pacarmu cantik juga ya Sepertinya dia sekelas denganku Ya tidak Ujar Samuel Eh Samuel Jaga ya perkataanmu Ujar Thomas Kamu selalu keluar dengan tipe yang aku suka Dan kamu selalu mengambil seseorang yang dekat denganku Benar Aku kali ini akan memberingatkan peringatanmu Aku juga bisa mengambil seseorang yang dekat denganmu Apakah kita memiliki selera yang sama ya Ujar Samuel tersenyum sinis Samuel Menjauhlah dari Talita Jangan dekati dia Ini tidak ada hubungannya dengan kita Ujar Thomas Menurutmu Kenapa tidak ada hubungannya dengan kalian Kamu selalu saja mendekati wanita yang aku dekati Kenapa aku tidak boleh mendekati wanita yang kamu dekati Ujar Samuel Lihat aja ya Aku akan bisa mendapatkan pacar cantikmu itu Ujar Samuel Hei Samuel Jaga bicaramu Ujar Thomas Kenapa ha Tidak percaya diri Kamu takut pacarmu berpaling darimu Ujar Samuel Di tempat lain Marsha sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan Bima Mereka akan berkencan Sampailah mereka di sebuah restoran Senang sekali ya bisa berada disini lagi bersamamu Ujar Marsha Haruskah kita duduk disini Ujar Marsha Marsha ingin Bima mempersilahkannya untuk duduk Bima pun menarik kursi agar Marsha bisa duduk disana Silahkan Ujar Bima Dan mereka pun memesan sebuah pasta Marsha memakan pasta itu Akan tetapi Bima hanya mengaduk-ngaduknya Ada apa? Tanya Marsha Saya tidak bisa makan Ujar Bima Apa itu buruk? Apa rasanya aneh? Tanya Marsha Aku pikir Akulah yang aneh disini Maaf Ujar Bima Kalau begitu Ayo kita pergi ke tempat lain saja Ujar Marsha Tidak Tidak perlu Disini saja Ujar Bima Aku tidak bisa makan sendirian Kalau kamu tidak makan juga Ujar Marsha Aku baik-baik saja kok Aku akan berusaha untuk memakannya Jadi silahkan makan Nanti pastanya jadi lembek Ujar Bima Marsha pun hanya membuang muka Dan membuat Bima merasa tidak nyaman Ia aku akan mencobanya Ujar Bima Ujar Bima Bima pun mengaduk-ngaduk pasta itu Dan mencoba untuk memakannya Akan tetapi saat Bima ingin memasukkan pasta itu ke dalam mulutnya Dia dihentikan oleh Marsha Jangan memaksakan diri Jangan memaksakan diri Kalau kamu tidak mau Jangan dipaksakan Aku tidak suka hubungan yang seperti ini Ujar Marsha Marsha pun pergi meninggalkan Bima di restoran itu Bima berlari Sembari mencoba menelpon Marsha Mereka berdua pun berada di seberang yang berbeda Sembari menelpon Bima terus mencoba menelpon Marsha Akan tetapi Marsha tidak mengangkat panggilan Bima Setelah lama Bima mencobanya Akhirnya Marsha pun mau mengangkatnya juga Maafkan aku Ujar Bima Sekali saja Anakkah kamu memikirkanku? Tanya Marsha Aku tidak berpikir ini akan berhasil Bahkan jika aku mencobanya Jadi maafkan aku Ujar Bima Bima Aku akan melakukan hal yang terbaik Bukankah itu sudah cukup? Ujar Marsha Tiba-tiba ada bus yang melaju di jalan itu Dan dengan itu juga Marsha telah menghilang dari hadapan Bima Bima pun hanya bisa minta maaf kepada dirinya sendiri Dan mengakhiri panggilannya Di lift di apartemen Marsha Marsha menekan tombol 3 Akan tetapi Rasha menghentikannya Dan dia masuk ke dalam lift yang sama dengan Marsha Marsha hanya bisa diam menundukkan pandangannya Sembari menahan tangisannya Apakah kamu tidak mendengarku saat aku memanggilmu? Ujar Rasha Marsha hanya melamun memikirkan perkataan Bima Apa yang terjadi? Ujar Rasha Marsha pun tetap menatap Rasha dengan menahan air matanya Apa ada masalah? Tanya Rasha Marsha pun langsung menangis Dan memberikan ponselnya kepada Rasha Rasha melihat pesan yang dikirimkan oleh Bima Mari kita akhiri hubungan kita Ujar Bima Di dalam pesannya Marsha menangis Dan Rasha pun menenangkan Marsha Dengan cara memeluknya Kenapa kamu menangis dengan penampilan yang begitu cantik? Sudah Jangan tangisi cowok seperti itu Ujar Rasha Ikut sedih karena melihat Orang yang dia cintai menangis Sedangkan Bima Masih merasa bersalah Karena harus membuat Marsha bersedih dan menangis Seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya Keesokan harinya di sekolah harapan bangsa Bima sedang memperhatikan Marsha Dan Marsha hanya cuek Karena mereka sudah putus Akhirnya Bima mengirimkan pesan untuk Marsha Dan Rasha melihat Bima dengan sangat kesal Tapi mau bagaimana lagi Bima sahabatnya Dan Marsha adalah orang yang dia suka Bima pun berharap Marsha akan membaca pesannya Ponsel Marsha pun berdering Dan dia melihat pesan dari Bima Bima pergi meninggalkan kelas Menuju kelas seni Dan Marsha pun datang ke kelas seni juga Sesuai dengan pesan yang telah dikirimkan oleh Bima Bima sedang memainkan piano Dan Marsha lambat laun mendekati Bima Bima menyadari kalau Marsha telah datang Dan dia membalikkan badannya Untuk meneguh Marsha Aku tidak tahu kalau kamu bisa bermain piano Ujar Marsha Aku juga tidak tahu Ujar Bima Kamu marah ya kepada aku Karena aku pergi kemarin Ujar Marsha Tidak kok Aku tidak pernah marah kepadamu Ujar Bima Banyak yang berubah Sejak aku mendapatkan transplantasi itu Aku berhenti berenang Dan bahkan Selera makan pun berubah Mereka menyarankan padaku Untuk mencoba terapi musik Untuk rehabilitasi Saat itulah Aku mulai Aku rasa Orang yang memberiku hati Pasti mempunyai mus Menyukai musik Ujar Bima Jadi itulah yang terjadi kemarin Kenapa kamu tidak mau makan pasta itu Ujar Marsha Aku rasa begitu Ujar Bima Oh ternyata begitu Aku tidak tahu Maaf Ujar Marsha Bima pun tertawa Kenapa kamu tertawa Ujar Marsha Bima pun melihat ke arah pintu Dan ternyata Ada salsa dan talita Yang sedang berada di depan pintu Oh maaf Aku salah tempat Ujar Selesa Langsung keluar dari tempat itu Marsha Panggil Bima Bima Bisakah kita mencoba bersama Lebih lama lagi Aku pikir Kamu tidak berpikir Jernih Karena kamu Sedang sakit sekarang Ujar Marsha Marsha Bagaimana jika aku tidak berubah Ujar Bima Pikiran kita akan menjadi lebih baik Kok Percaya deh sama aku Ujar Marsha Di luar Kelas seni Oh menakutkan sekali tadi Ujar Talita Kamu juga menakutkan Saat kamu berdebat dengan Thomas Ujar Selesa Kenapa menakutkan Tanya Talita Apapun itu Cinta kamu terlalu lebay Dalam hal cinta Ujar Selesa menggoda Talita Oh iya Ngomong-ngomong Apa yang akan kita lakukan Tentang lagunya Ujar Selesa Jangan memikirkan tugas itu Oh iya Apa yang mereka lakukan Di tempat umum seperti itu Aku berharap Mereka tertangkap oleh guru Ujar Talita Selesa pun menjadi kecewa Terhadap Bima Dan diam-diam Selesa telah menyukai Bima Tapi Selesa belum menyadari itu Selesa seakan Jemburu melihat kedekatan Bima Bersama Marsha Di kelas Selesa melihat Marsha Yang baru datang dari luar Marsha Aku tidak bermaksud Menyelah di waktu awal Ujar Selesa Tidak masalah kok Ujar Marsha tersenyum sinis Apakah kalian bertengkar Tanya Selesa Ya sepertinya begitu Ujar Marsha Tapi aku mencobanya menyelesaikan masalahnya dengan Bima Oh iya Aku dengar Kamu memiliki sesuatu dengan Rasha ya Ujar Marsha Oh tidak Tidak seperti itu Tidak pernah Ujar Selesa Tiba-tiba Rasha datang membawa banyak sekali minuman Dia tidak tahu minuman apa yang disukai oleh Selesa Dan dia pun meletakkan minuman itu di depan Selesa Ada sekitar enam minuman Dan semua orang di kelas itu menatap dan mereka bersorak-sorai Aku tidak yakin apa yang kamu suka Ujar Rasha Selesa kebingungan dengan tingkah Rasha Bima pun menatap Rasha Dan Rasha menatap tajam ke arah Bima Samuel pun mengikuti cara Rasha Untuk memberikan minuman kepada Talita Aku tahu kamu seperti ini Ujar Samuel Talita pun hanya tersenyum mendapatkan minuman darinya Di waktu bebas Rasha dan Samuel sedang berlatih berenang Pelatih mengajari mereka agar mereka harus bisa lolos Dalam kompetisi renang kali ini Semangat Rasha Ujar pelatih Pelatih pun memanggil Bima Bagaimana perasaanmu Bim Ujar pelatih itu Kalau kamu memang baik Tolong kembalilah Kamu ingatkan Pas saat kompetisi estafet itu Aku begitu bangga dengan kecepatanmu Ujar pelatih itu Ujar pelatih itu Bima hanya bisa tersenyum Dan saya harap itu adalah kamu Jadi kembalilah Ujar pelatih itu Maafkan saya pak Sepertinya saya tidak bisa Ujar Bima Apakah kamu tidak akan menyesal Kamu tidak akan kembali ke dalam tir merenang Pikirkanlah baik-baik Aku akan menunggu jawabannya Kamu perlu berenang Karena itu kesukaanmu Ujar pelatih Saat keluar dari ruang pelatih Bima tidak sengaja bertemu dengan Rasha Dan mereka tampak saling bersitegang Dan tidak saling menyapah Bersambung Terima kasih